Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini Saya pengen ngingetin aja buat teman-teman semua Bahwa di akhir pekan ini Selain ada MotoGP, Moto2, Moto3 Di sirkuit Misano Italia Ada juga balapan gelaran Red Bull Rookies Cup Di sirkuit tersebut Ya ini jadi race terakhir bagi Red Bull Rookies Cup Untuk musim 2023 Yes, udah selesai Udah usai Dan kita tau juga kan memang sudah keluar juaranya itu Anjel, pikeras dari Spanyol Fadil Arbi ditambah sebenernya juga Bakal saya tunggu untuk bisa melihat Dia di race terakhir 2023 ini Di Red Bull Rookies Cup Mengendarai motor Mengendarai motor KTM Oke, ya pastinya Selain Mario Suru Haji Yang akan saya pantau Ya Fadil Arbi Yadetama Mudah-mudahan Gak ada halangan Gak ada sesuatu Yang bisa Membuat Area D31 Media Gak dapat Mengupdate Mengupload Konten lah Intinya seperti itulah ya Mudah-mudahan Jadi Insya Allah Mungkin dari practice Free practice Kualifikasi Kita akan hadirkan Seperti biasa lah ya Kalian mungkin juga udah nonton Dan juga mungkin udah tau Misalnya gitu kan Tapi kadang-kadang masih penasaran juga Pengen ke channel ini Pengen tau aja Gambaran dari saya gitu kan Atau pendapat dari saya Pendapat kalian ya Tulis di kolom komentar aja gitu kan Pasti ya Kalau oke-oke Pasti lolos aja sih Dan pastinya Akan saya apresiasi dengan Kasih love Ataupun saya Balas komentar-komentar itu Yow gitu aja ya Untuk 2024 Harapan saya Masih ada pembalap Indonesia Di Red Bull Rukis Cup Intinya itu tuh Siapa orangnya Ya Feeling saya sih Mungkin Fedega Pratama Juga masuk Red Bull Rukis Cup 2024 Yang omongnya ribet Dan Ya Mungkin aja ya Fadila Arbi It's okay Kalau memang masih Jadi musim ketiganya Di Red Bull Rukis Cup Ya Gak ada masalah juga sih Sebenernya Buat saya juga Karena makin Bertambah lagi Pengalaman dia Makin Tambah lagi jam terbang dia Dan bagusnya kan Gak kosong gitu Waktunya untuk Ya menunggu Rest Mungkin Di balapan Entah dimana Nanti 2024 Masih Belum Tercium Udah kita bahas juga Waktu itu kan Tentang Fadila Arbi Itama Untuk 2024 Ya intinya Seperti itulah ya Oke Konten gini aja Konten santai Saya insya Allah Pengen lebih produktif lagi Satu hari Satu konten Ataupun lebih Dari itu Dan mudah-mudahan Kalian gak bosan-bosan juga Mampir ke channel ini Buat yang telah subscribe Terima kasih Yang gak subscribe Ya Itu pilihan kalian juga sih Intinya itulah Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya untuk jamnya Belum ya Belum Belum di apa Belum Kita lihat di website Red Bull sendiri Belum ada Jadi masih Nanti ya Di update lagi Sama mereka Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati